cara mengatasi karburator yang mudah kotor atau habis di servis mogok lagi, seminggu mogok habis di servis, seminggu mogok lagi nah kita harus menambahkan filter pada input bensin nah bentuknya seperti ini ya filter bensin jadi penjelasannya seperti ini dari tangki kalau banyak kotoran ya biasanya dari pom bensin itu banyak kotoran nah kadang filter yang ada di tangki ini yang melalui jalur ini itu tidak bisa menyaring dan akan menyumbat bagian pilot jet pilot jet itu yang lubangnya kecil nah kalau kotoran yang dari sini ya biasanya sudah tersaring oleh filter udara nah itu masih bisa lolos ketika lewat pilot jet namun kalau kotoran yang di sini ini agak besar sedikit jadi akan mengotori bagian pilot jet sehingga mudah merebut nah caranya kita tambahkan filter ini langsung saja kita potong ya ini biasanya di sini ada tanda panahnya nah kita ikuti arah panah itu nah tidak ada berarti ya ini ada magnetnya juga untuk gram-gram itu tidak ada berarti ini bolak-balik sama saja ya untuk pemasangannya langsung saja kita potong bagian sini di tengah-tengah ya nah kemudian selongsong ini boleh dibuang saja dan langsung dipasang di sini boleh diperkuat dengan kabel tis ya nah ini juga ada selongsongnya ini dibuang sedikit nah ini selongsongnya dipotong sedikit tujuannya untuk agar kita leluasa mengikatnya nah ini dipasang nah sudah mentok seperti ini kemudian dikawat nah ini cuma untuk memperkuat saja ya sebenarnya ini sudah kuat namun demi keamanan nah kita tambahkan kawat seperti ini dan diikat atau boleh juga menggunakan kabel tis nah seperti ini yang sebelahnya juga diikat ya nah seperti ini pasti keluaran dari sini ketika disedot ininya pasti bersih ya karena sudah tersaring nah tinggal kita pasangkan di sini dan saya pastikan ketika disini sudah bersih ya motor tidak akan macet-macet lagi ya kita akan awet lama ya setahun atau dua tahun baru diservis lagi biasanya lumpur yang lembut yang akan mengotori di sini kalau cuma sebulan tiga bulan itu saya rasa lumpurnya belum banyak jadi dengan filter ini akan lebih awet maksudnya kebersihan dari karburator sehingga kita tidak perlu bolak-balik ke bengkel atau bolak-balik nyerpis sendiri oke sekian video dari saya sampai jumpa lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati